Sebanyak 845 Pantarli telah melakukan coklit pilkada serentek pencocokan nama pemilih dalam Kabupaten Batanghari dinyatakan selesai 100% Pencoklitan telah digelar sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 Sementara itu, saat ini telah memasuki tahapan rekapitulasi coklit hingga 31 Juli 2024 mendatang Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau Pantarli Kebupaten Batanghari telah selesai melaksanakan pencocokan dan penelitian atau coklit terhadap data pemilih pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Batanghari, Henry Handayadi bahwa sebanyak 221.124 data pemilih di Kebupaten Batanghari telah selesai dilakukan coklit Henry mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah melaksanakan rekapitulasi data dari hasil coklit yang dilaksanakan oleh Pantarli hingga 31 Juli 2024 mendatang Dijelaskan Henry, memasuki tanggal 1 hingga 3 Agustus 2024 akan dilakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran di tingkat desa dan kelurahan Untuk hasil coklit, jadi dari sebanyak 8.45.45 kita yang melakukan coklit dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli yang lalu Sebenarnya itu sudah proses coklit sudah 100% dilaksanakan pada tanggal 18 Juli yang lalu Jadi kalau untuk coklit, sebagaimana data adaptor pemilih yang kita turunkan sebanyak 221.124 itu semuanya sudah diselesaikan Jadi sekarang ini masuk ke dalam tahapan proses rekapitulasi coklit yang dari tanggal 25 hingga tanggal 31 Juli ini Untuk tahapan selanjutnya setelah coklit, pertama di tahapan petugas kita akan melakukan proses rekap hasil coklit yang mana memang ini bagian dari penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran Nanti dicadwalkan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 akan dilakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran di desa kelurahan Kemudian di tanggal 5 nanti juga akan diadakan rapat pleno daftar hasil pemutahiran di tingkatan desa kelurahan Sementara pada 5 Agustus 2024 mendatang akan diadakannya pleno hasil pemutahiran di tingkat desa dan kelurahan Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!